Intro Penghormatan tinggi diberikan Palang Merah Indonesia dan pemerintah Kabupaten Tagerang, Banten kepada tenaga kesehatan atas jasa dan pengabdian mereka saat melayani para pasien COVID-19 saat pandemi. Penghormatan diberikan dengan membangun sebuah monumen menyerupai rebung babu di atas tanah seluas 2 hektare di Kecamatan Solear, Jumat Siang, tepatnya di Lahan Sarana Pendidikan dan Pelatihan PMI Kabupaten Tagerang. Di monumen ini nantinya akan tercantum nama para tenaga kesehatan yang gugur saat bertugas menangani pasien COVID-19. Ada satu tempat yang kira-kira serentatif yang digunakan oleh PMI dan PMI juga bahagian daripada penanganan COVID-19 pada saat progres atau pelaksanaan vaksinasi. Sehingga di tempat inilah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, juga dengan Pak Soma selaku Ketua PMI menetapkan lokasi di sini kita harus bangun monumen memorial COVID-19. Kami ingin memberi edukasi kepada generasi penerus, anak-anak Palang Merah Indonesia ataupun relawan lainnya bahwa pada suatu masa pernah ada wabah yang begitu luar biasa mencengkram negeri ini bahkan dunia. Sepanjang pandemi COVID-19 mulai tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 27 relawan tenaga kesehatan menikl dunia setelah terpapar virus corona saat bertugas.